iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah tulisan menjadi suara seperti google voice di android caranya cukup simple dan cukup mudah ya teman 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 pertama download dulu aplikasi narrator voice di google playstore ya tentunya nah seperti ini narrator voice kemudian teman teman buka aplikasi narrator voice nya nah seperti ini kemudian pilih bahasanya dulu yang tadinya disini bahasanya kalau nggak salah yang English United States kemudian teman teman pilih ke Indonesia atau India voice nya udah damayanti dari sana servernya juga udah kemudian kembali nah kemudian teman teman masukkan teks yang akan diubah menjadi suara seperti google voice nya disini contoh saya akan memberikan tulisan cara merubah tulisan menjadi suara seperti google voice di android nah kalau sudah teman teman masukkan teksnya kemudian langsung play saja dan kita dengar kalau merubah tulisan menjadi suara seperti google voice di android seperti itu ya teman teman kadang yang namanya juga robot mungkin ya jadi eh bahasanya juga seperti ya layaknya robot gitu dan coba lagi ya hai 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 asik ya ya kayak gitu ya teman-teman eh di sini teman-teman cuma memasukkan memasukkan tulisan saja yang teman-teman mau ini pagi siang dan malam saya minum susu kita coba ya Hai pagi siang dan malam saya minum susu nah itu dia ya Nah kemudian teman-teman eh eh apa namanya eh suara tadi bisa teman-teman share disini kita coba Hai share lewat WhatsApp ya ke WhatsApp temen saya nah kita coba play juga disini ya nanti gimana pagi siang dan malam saya minum susu nah itu teman-teman ya asik sekali ya untuk chat voice dari Google voice robot ini untuk temen kita nah itulah tadi eh bagaimana cara merubah tulisan menjadi suara seperti Google voice di Android ya teman-teman eh jika teman-teman ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan tentang seputar aplikasi atau apa bisa tanyakan di kolom komentar ya juga jangan lupa untuk like kemudian subscribe ya nanti kalau ada informasi atau tips dan trik mengenai aplikasi Android temen-temen nanti nggak bakal ngetingan informasi ya kalau gitu selamat mencoba dan terima kasih